Terima kasih telah menonton! Kayak lecet ya? Kayak agak... Enggak ngerti gue? Lagi, kita kasih abis Kita kasih ini sekarang Abis Tuh Ini badannya juga nih Sekilas tuh Agak marem Ini karena Banjar Lampung emang habis hujan besar-besaran Tiga hari berturut-turut Gak gede banget Tapi hampir 24 jam Baik, gue coba jelasin ya Penyakit hikui ini yang suka menyerang ikan koi Sebenernya apa sih? Jadi jenis dari penyakit ini Bisa disebabkan nih oleh beberapa hal Salah satunya adalah serangan dari bakteri Ceprinit herpes virus 1 Atau disebut CYHV strip 1 Nah, gejala hikui pada koi itu ada berbagai macam gejala nih Gejala tersebut juga memiliki beberapa tahapan Yang bisa sangat berpengaruh sekali Tidak hanya dari bentuk tubuh yang berbeda dari biasanya Namun juga nih perilaku ikan koi kita Jadi agak berbeda juga Pada gejala awal biasanya ikan koi ini Akan mengalami muncul spot perubahan warna Jadi kayak ikan koi gue ini Warnanya agak memudar Jadi warna merahnya Tuh jadi agak kayak putih-putih gitu Yang kedua Muncul benjolan sejenis tumor Yang makin lama bisa semakin besar dan makin banyak Jadi kayak ada benjolan gitu ya Nah, lama-lama warnanya agak merah Seperti ikan koi gue tadi Nah, untuk mencegahnya Alias cara pencegahan hikui pada koi Ya, disebutin nih Satu, menjaga kesehatan air Yaitu dengan Rajin backwash minggu sekali Rajin bersih-bersih kolam Lalu mengontrol parameter air Yang terakhir Coba deh Memasang lampu ultraviolet C Yang memiliki kemampuan membunuh virus Ya, biarlah Bismillahirrahmanirrahim jangan lompat jangan nakal ya lompat-lompatnya? iya, fokusnya mau ke ikan aja apa itu? obat bius oh, di bius dulu? iyalah kalau nggak di bius, kasihan dia apaan lagi? cepet atau menit, insya Allah sudah teler iya, 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 iya iya pegel nggak? kalau puedo gas dengur dulu kakinya pegel穴 dong kok? ya, geruk dulu, geruk dulu admitting lagi kalau udah halo Dijagain biar nggak lompat nih Karena tipikal ikan kohaku goyang ini Ini dari Dainichi nih Emang cukup lincah Bukan bandel ya, lincah Nggak ada anak goyang bandel Angka ambil bapak kursi warna merah itu Ayo Angka Udah, udah, udah Angkasih sayang itu Ya Allah Halo Kak, jangan gitu Kak Duduk aja Kak Ini dia nih Ini yang kita mau coba atasin Apakah ini Hikui? Ya Hikui itu semacam Ya, serangan Bakteri Yang akibatnya dari kolam koh yang airnya kurang baik parameternya Parameter kurang baik itu macam-macam ya Kelebihan pemberian pakan sebabnya Bisa juga karena lo jarang bersih-bersihin kolam Jarang backwash Ini udah mulai tenang Ayo, Ray Sedekat ini ya, Ray Biar Awas jarinya yang ke depan Bisa hilang kan? Tuh Itu bisa hilang tuh Pakai kuku Ini atas rekomendasi Dari dokter Handi Alias Koi Fat Indo Hmm, kulitnya terkelupas tuh, kasihan Kasihan Tuh Kalau kita pakai kuku pelan-pelan Agak iritasi ya Emang, kasihan Tapi ya Mau diapain Pengobatan pertamanya Gue pakai ini Ya, first aid-nya dari Dok Noy Iya Lalu, Anka ambil botol yang kecil itu Lemnya Iya, pintar kayak lem Ya, duduk lah ya, biar enak kamu Lalu, gue pakai ini nih Ehm, apa namanya Aquaplast Alias Aquaplast By Aquaplast Ini obat keren nih Dia ngobatin Luka Sekaligus Dia akan menutup si lukanya Menjadi gel Obatnya itu Jadi Obat-obatan yang kita berikan Nggak langsung terkena air Bismillah Bismillah Cemplungin dulu dikit Kasih lagi Tuh Aquaplast Aquaplast Bagus nih Terima kasih Aquaplast ya Udah nyiptain obat ini Keren banget nih Aquaplast Nih, dia udah mulai lincah Nih, dia udah mulai lincah Udah mulai gerak-gerak Lincah kan? Kalau udah gini, udah bisa jilis nih Thank you Dr. Handi ilmunya Semoga ini bener Sikui Dan Walaupun nggak bener Teman-teman penghobby toy Bisa meralatnya Atau Kasih gue ilmunya Di kolom komen bawah ya Oke Dan doakan Ikan koak pisa ini Sembuh Selamat Sehat Nah teman-teman Begitulah sekilas Secara penanganannya Versi gue Obat-obat yang gue gunakan Yaitu obat bius Untuk membius ikannya Jadi ketika dalam Tahapan penyembuhan Atau Ketika gue ngorek-ngorek Pake kuku gue Di bagian Noda yang ada hikuinya Itu ikan kuenya Nggak gitu sakit Dan juga Agak terasa nyaman Nggak berontak Nggak lompat-lompat Yang kedua Gue menggunakan Obatnya Dognoi Yang first aid Itu bisa menyembuhkan Jamur Luka eksternal Dan lain-lain Dan yang ketiga Yang nggak gue liatin Di konten gue ini Sebenernya Sebelum gue ambil Tindakan gue ngorek-ngorek Tadi itu Ikan ini sudah Gue obati Tiga hari sebelumnya Dalam kolam Jadi kolam gue ini Udah gue treatment Udah gue puasain Tiga hari sebelumnya Hari pertama gue kasih luka Stop Hari kedua Gue kasih Parastop Yang warna biru Mengandung Methylene blue Hari ketiganya Ikan kuahku tadi Sempet gue angkat Dan gue rendam PK di baskom Selama sekitar Tiga menitan Dan tiga hari itu Puasa semua nih Sekolam gue Sambil gue Backwash juga Biar air kolam gue ini Parameternya menjadi Lebih baik Itulah tahapan-tahapannya ya Yang teman-teman Nggak lihat Mungkin di konten gue ini Tapi udah gue jelasin Semoga bermanfaat Doa ikan koi Kohaku gue sembuh Hikuinya bisa hilang Dan Kalaupun teman-teman Ada pendapat lain Ini bukan hikwian Silahkan tulis di kolom Komen bawah Beserta penjelasannya Kita berbagi ilmu Bukan berdebat Jangan lupa di subscribe Dan di like channel ini Kalau lo suka dengan channel ini Dan follow instagram gue Ini dia Gue pasti follow lo balik Dan lo boleh nanya apa aja Soal Cara Merawat ikan koi Cara Merawat Tanaman hias Cara Liburan Mau nanya-nanya hotel Seru dan murah Dan Keren Yang ada di Indonesia Mau nanya-nanya soal Motoran Karena hobi ke motoran Dan lain-lain Karena ingat Derians gak ngebahas Soal ikan koi doang Salam satu hobi Salam nisiki Gue Cilis baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax